Assalamualaikum semuanya Halo Mak, apa kabar? Ini saya lagi bikin sarapan ya Mak Ya, sarapan gak banyak gaya lah ini Sarapan dengan telur dadar aja Lalu nasinya mau saya masak dengan blue band yang rasa barbecue itu ya Mak Nah, seperti ini Lumayan nih udah ada harum-harum barbequenya Anak saya suka banget pokoknya Nah, ini telur dadarnya saya iris-iris Supaya terlihat banyak Oke ya Mak, jadi setelah buat sarapan Saya belanja sedikit keperluan ya Mak Nah, ini kan anak-anak lagi pada libur Suami juga tidak tiap hari kekerjanya ya Mak Jadi work from home-nya tidak selama seminggu itu tidak di rumah Jadi beberapa hari tetap bekerja Nah, ini saya beli amunisi sedikit Untuk ya perlengkapan di rumah aja ya Mak Barangkali lapar sayanya lagi sibuk Silahkan makan sendiri ya Mak Silahkan ambil dan makan sendiri Kadang saya suka bikinin cemilan Tapi kalau misalnya lagi niat-niat banget Cemilannya sudah saya siapkan dari pagi ya Mak Tapi kalau lagi banyak kerjaan Banyak cucian terutama Jadi ya makanan seperti ini aja nih Nah, seperti ini ya Mak Silahkan anak-anak atau suami bisa langsung Hap gitu Tidak perlu nunggu saya lagi Nah, kali ini kalau saya sedang free gitu ya Mak Pekerjaan sudah beres Dan yang lain-lainnya juga masih bisa di handle gitu ya Mak Misalnya cucian lagi direndam dulu Atau misalnya makanan juga untuk masakan siang Lagi dicairin dulu dari esnya Nah, ini saya bisa buat cemilan seperti ini Ya, cemilan biasa-biasa aja lah Mak Yang penting anak dan suami gak kelaparan di rumah Ini saya mau bikin roti panggang isi pisang keju ya Mak Ya, kalau cemilan kayak gini Semua orang juga pasti bisa bikin ya Mak Cuma kadang kita kalau lagi males Mau segampang apapun itu Tetap aja gak kelaksana ya Mak Betul gak Mak Jadi ya meskipun Apa namanya Cuma seuprit segini Porsinya cuma segini Tapi ya sebisa mungkin lah Tidak jajan di luar ya Mak Kalaupun mau jajan Kita cari jajanan yang aman Tidak cepat bikin tenggorokan kita gatal Atau memicu untuk batuk Gitu ya Mak Nah Mak Ini saya tadi nemu Susu kental manis nih Dalam kemasan baru nih Biasa kalau ada yang baru-baru Mak pasti pengen beli ya Mak Nah tuh lumayan tuh kayaknya Kemasan seperti itu Tidak perlu Kita bingung-bingung lagi untuk nyimpan di kulkas ya Mak Jadi karena ada tutupnya Jadi ya tinggal ditutup aja Biasanya kalau yang sachet Atau yang Yang kemasannya lebih besar itu ya Mak Itu kan kurang ekonomis ya Untuk harga kurang ekonomis Untuk Ya untuk ini aja sih Pilihan aja Untuk alternatif aja Untuk saya segini ukurannya Sepertinya cukup ya Mak Karena konsumsi kental manis Apa susu kental manisnya Kami tidak terlalu banyak Paling ya untuk tambahan seperti ini aja sih Ini bikin kayak gini juga jarang Kebanyakan Apa namanya Insidentil aja gitu ya Mak Kalau lagi pengen bikin ya bikin Kalau enggak ya enggak Ini insya Allah tangan saya bersih ya Mak Udah saya cuci tangan Apa namanya Jadi tidak perlu pakai sarung tangan lagi Karena Saya sebenarnya Tidak punya juga sih Sarung tangan untuk yang di dapur itu Dan kayaknya kok Kalau Bukan untuk adonan yang bagaimana gitu ya Mak Yang memerlukan untuk Sarung tangan Saya kayaknya Malas gitu pakai sarung tangan Kayaknya Kurang enak gitu lah Untuk megang-megang Makanannya gitu ya Mak Sesuai kebutuhan aja Nah ini bagian luar roti Saya lapis mentega ya Mak Supaya Nah pas lagi di teflon begini Dipanggang begini Kita enggak usah Pakain lagi Mentega di teflonnya Jadi langsung Praktis gitu ya Mak Nah kalau untuk sebaliknya Pastikan lengket ya Mak Kalau misalnya tadi saya langsung sekaligus tuh Atas bawah saya Mentegain Nah jadi yang bagian bawah Saya mentegain di teflonnya aja Jadi kan lumayan Tangannya Bebas lengket ya Mak Ini mohon maaf nih Karena saya males ambil Sepatula yang Itu ya Mak Yang plastik itu Jadi saya pakai parutan keju aja Buat ini Balik-balikinnya Praktis kan Jadi Cucian juga enggak banyak Cuman asal Hati-hati aja ya Mak Jangan sampai tergores Mama ini tidak perlu ditiru ya Mak Oke ini udah matang Mak Nah seperti ini Kurang lebih Apa hasil yang sudah matang Kalau Kalau mau Apa namanya Cuma sedikit kelihatan golden brown aja Itu cuma sebentar aja ya Mak Kalau saya lebih agak Sedikit Hampir Mau gosong Biar ada rasa Harum-harum Menteganya gitu ya Mak Ini gak gosong Ini gak gosong Tapi Beberapa lama lagi Gosong nih Mak Oke Aduh ini Ya Kan Susah ngebaliknya Gara-gara males pakai talenan ini Mak Oke ini udah jadi ya Mak Kurang lebih seperti ini Jangan lupa Abis bikin cemilan Tetap kerja ya Mak Ya Tetap Apalagi sekarang Lebih sering Bebersihnya Lebih sering Ngepel-ngepelnya Biasanya Biasanya kadang Saya cuma seminggu sekali Ngepel Ini Seminggu beberapa kali ya Mak Ya Daripada Kenapa-napa Ya kita lebih baik mencegah aja ya Mak Ya Untung Rumahnya Tidak terlalu Ribet ini Karena udah diberes-beres juga Oh ya Maaf itu Mak Aduh penampakan di belakang Gak lucu banget ya Mak ya Berantakan Oke Menjelang siang Saya biasanya Bikin nasi dulu ya Mak Kadang kalau Nasi yang semalam masih ada Saya gak bikin lagi Nasinya Untuk makan siang Tapi Kalau misalnya paginya Sudah dipakai untuk sarapan Sudah habis Ya masak lagi deh siangnya Mungkin hari ini Tidak terlalu Ribet lah Mak Bikin menu-nya Saya kadang Kalau misalnya pagi Sudah ribet Bikin ini Siangnya saya suka cari Yang simple-simple Supaya kita Tidak terlalu Lelah Nanti Jangan sampai Pekerjaan kita Menyita waktu Kita terlalu banyak Menyita tenaga Terlalu banyak Kitanya jadi cepat sakit Ya Mak Ya sedikit mau berbagi pengalaman Saya juga termasuk Dulu Sebelum menikah Itu sempat bekerja juga ya Mak Tapi setelah menikah Kebetulan Saya dan suami saya itu Sebenarnya bisa dibilang Apa ya Long distance ya Mak ya Suami saya bekerja di luar kota Sedangkan saya di luar kota Nah jadi Saya berpikir nanti Kalau saya punya anak Kemudian Yang ngurus rumah siapa Kemudian yang Mengurus anak saya siapa Saya kepikiran seperti itu ya Mak Wah bagaimana nih Jadi saya Alhamdulillah dimudahkan sama Allah Ya Mak Jalannya Jadi saya bisa Resign sebelum Semuanya terlambat Jadi kebetulan waktu itu Memudahkanlah segala sesuatunya Jadi saya bisa Resign tanpa merepotkan orang lain ya Mak Nah jadi Selama 10 tahun kurang lebih Saya itu Sudah stay at home Saya sudah di rumah aja Jadi ya Bukannya saya Mau ngomong gimana-gimana ya Mak Cuma ya Masih Bisa bersyukur lah Buat ibu-ibu Yang Baru merasakan Social distancing Atau Setengah lockdown gitu ya Mak Bersyukur lah Karena Setelah ini berlalu Sepertinya Kehidupan kita Insya Allah bisa normal lagi ya Mak Nah jadi Meskipun keadaan sudah normal Tapi kan saya tetap di rumah Begitu juga Mak-mak yang lain ya Mak ya Yang Satu Aliran Dengan saya Sebagai Ibu rumah tangga biasa Nah Jadi Kalau misalnya Lagipada bosen Atau jenuh Baru beberapa Minggu ini saja Carilah kegiatan yang Kira-kira Kita sukai gitu ya Mak ya Kita Kita sukai Kita bisa kerjakan bersama-sama Dengan orang yang ada di rumah Mengerjakan hobi Sudah tentu Menyenangkan buat hati Bukan begitu Mak Jadi ya Saya juga Kalau Di rumah Tidak Melulu Bekerja ya Mak Saya juga perlu Waktu Untuk Menghibur diri sendiri Untuk Merefresh otak sendiri Untuk merefresh badan ya Mak Pokoknya Pinter-pinternya kita saja Membagi waktu Karena yang namanya pekerjaan Sudah pasti Tidak ada ujungnya Ada Aja Nah kayak begini nih Ini urusan yang beginian ini Tidak pernah kelar ya Mak Sudah habis Cucian piring Ada lagi Sudah habis Ada lagi Ayo aja gitu terus Sampai deh Sabunnya habis Gini ya Mak Duh ini saya kepanjangan ngomong ini Aduh maaf ya Mak Jadi keingetan Mau cerita sih tadi Ya gak apa-apa lah Makasih loh Mak Sudah sering Dengerin saya ngoceh Dengerin saya Curcol Kadang-kadang ya Mak Mau videonya Saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Ya Buat Mak-mak yang Di rumah Kalian tidak sendiri ya Mak Masih banyak Yang sama Dengan kita Pokoknya Takdir apapun Yang Allah kasih Buat kita ya Mak Kita mau jadi ini Atau kita mau jadi itu Jangan sampai kita Melupakan kodrat Kita sebagai Wanita Sebagai ibu Sebagai istri Ya Mak ya Karena saya Tidak bisa membagi Waktu dengan baik Karena takut Kalau saya bekerja lagi Waktu itu Nanti Waktu untuk suami Dan anak saya Ataupun rumah Itu saya tidak bisa Kerjakan ya Mak Karena mungkin saya capek Dengan Pekerjaan Di luar rumah Jadi ya Seperti ini deh Keputusan saya Insya Allah Berguna Untuk keluarga sendiri Oke ya Mak Terima kasih Lo sudah Mendengarkan saya Curcol Mendengarkan saya Cerita Ngoceh Udah lihat saya Bikin sarapan Bikin cemilan Masak Bikin nasi Ngepel Suci piring Aduh Pokoknya Kurang lebih Seperti itu ya Mak Kegiatan saya Setiap harinya Di rumah Tetap semangat Meskipun Di rumah aja ya Mak Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Video saya ini Channel saya ini Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Mak Jangan lupa atas Jaga Jangan lupa atas Terima kasih.